Hai ke Bro berjumpa lagi di channel baritin vlog ini kita akan siap-siap ngirisin roti tapi mbak nyap-nyapin pacar Cina memang rebus ketanetum ya Bro duh tapi temen-temen rebus lupai hanya lama itu kalau ketanetum ya Bro saatnya kita ngerebus ketanetum dulu waktu menunjukkan jam 9 pagi nih lupa saya enggak keingetan rebus ketanetum ini bro kita klotek-klotek aja bro kita nyari pancinya dulu masih ada sayurnya bro ini bro ternyata pancinya lupa saya kepikiran rebus ketanetum ini ya 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 diketik ini napinya bro tercepet matang ini Bro ternyataunya saya kasih air beliau ya saya punya banyak airnya cukup setengah gayung oke, maaf nih, ada sambal kan jalan kompornya, bro ngangkep di kegairan ada petan ikan belum dimasak nih, bro kita, kita, oh yang lain dulu, sih berarti dulu ya, bro, kita ngirisin roti dulu nih nih, bro, berarti nya, kita ngirisin roti dulu ya, cuman susah ini, yang satu megang kamera, yang satu megang roti, jadi susah nih, bro oke, eh, tripodnya nggak ada, anggapnya tripod udah, saya skip aja ya, biar cepet soalnya tangannya, cuman dua, jadi nggak bisa megang tiga-tiganya, kan minimal, kalau ngirisin roti kan harus tangan dua ya nah, tangan dua nya, tangan satunya buat megang kamera, tangan satunya buat megang roti susah udah iya, saya skip aja, bro ya bro, rotinya udah saya potong-potong maaf, kalau motongnya nggak di videoin soalnya kita nggak bisa megang kamera dua ya kan kalau ngirisin kan minimal harus yang kiri megang roti, yang kanan megang pisau nah, sedangkan kamera kan harus di pegang jadi, nggak saya videoin waktu motongin, sorry jadi, saya skip aja maaf nih, kalau videonya terlalu pendek karena saya skip aja biar cepet ya, nih, rotinya ya, bro ya, bro ini di es potong juga ada nih roti kayak gini kalau yang nggak tahu, maaf mesti bertanya-tanya apa bedanya potong sama es doker gitu ya, bro, ya oke yaudah, ini selanjutnya, ini mutiara nih, bro selanjutnya mutiara nih mutiara sih, udah saya saring habis terbus, saya rendem dulu semaleman, terus saya buang airnya ini penampakannya di es potong juga ada ini cuman kalau es potong itu bentuknya semacam kayak gerak-gerak, bro kayak gerak-gerak jadi dia bikin sendiri nyetak sendiri kalau dipodong kalau saya bikin udah jadi cuman belinya masih mentah nanti kita rebus itu ya, bro ini mutiara nya kita siapin dulu disini sama rotinya selanjutnya selanjutnya yaitu apa nih, tape ya tape nih, bro ini disini kita buat ini ya, campuran ya buat toppingnya, bro bukan buat campuran di adonanya tapi di toppingnya yang digelas yang digelas itu loh ya tapi harus diurus seperti berbentuk dadu berbentuk dadu, bro ini masih dari pasar saya potong-potongin jadi rencananya saya potong-potongin dulu jadi motong-motonginnya juga mungkin nggak saya videoin ya, bro soalnya kayak tadi seperti roti yang satu megang tape yang satu megang pisau jadi nggak bisa kita videoin maaf aja nih soalnya susah ya jadi tempatnya saya skip aja maaf ya, bro sebelumnya oke ya, bro ini tape udah saya potong-potong sorry nggak saya lihatin waktu pas motong-motongnya yaitu tadi tangannya repot nggak bisa megang kamera ya jadi otomatis saya skip dulu udah bahan selanjutnya yaitu tan hitam ya, bro tan hitam ya, kita gabungin dulu ke yang lainnya bahan selanjutnya yaitu bahan untuk toppingnya yaitu tan hitam ini disini tan hitamnya lagi tahap rebusan ya, bro jadi masih tahap direbus mungkin sekitar setengah jam baru matang ya mudah-mudahan soalnya waktunya udah mau menunjukkan pukul 10 jadi udah waktunya udah waktunya berangkat sengaja saya kedaiin apinya biar agak cepetan ini ya bro itulah keempat bahan untuk topping es doker untuk campurannya bukan untuk campuran yang di adonan ya, bro tapi campuran untuk yang di toppingnya waktu pas ditaruh di gelas itu oke bro itu tadi bahan untuk campuran es doker yang buat ke toples ya, bro ada 4 sapi tan hitam lupiara sama roti ini campuran es doker harus ada ya harus ada soalnya kalau nggak ada ya kurang lengkap bro kurang lengkap kalau nggak ada diusahakan sih berdoker biar menarik harus ada empat-empatnya kalau nggak ada ya gimana lagi karena namanya nggak ada ya nggak usah itu kecuali kalau ada apalagi apalagi ditambahin lagi apa itu seperti nangka ya itu malah lebih jauh lagi bro kalau di daerah masing-masing lagi musim nangka sebenarnya ada yang jualan es doker cocok tuh dikasih nangka soalnya nangka itu di samping haromanya juga enak rasanya juga enak pokoknya kalau dicampurin ke minuman-minuman kayak gini ya blognya cocok banget bro itu damai es doker ya ya gitu aja semoga gak bosen-bosennya menyimpan video dari saya dari dari din vlog semoga terhibur dan ada manfaatnya jangan lupa yang belum subscribe subscribe komen dan share bagi semoga teman-teman anda tahu apa yang anda tahu itu ya bro salam dari saya mes doker cipui semoga yang jualan mes doker haris manis dan beri kesehatan oke bro ya gitu aja ya video dari saya semoga bermanfaat selamat menikmati terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati